Salam asik, salam sehat, dan salam bela negara Perbatasan Republik Indonesia terdiri dari perbatasan laut, darat, dan udara Seringkali kita kurang memberi perhatian proporsional pada wilayah perbatasan Namun ketika ada pihak asing mengusik perbatasan, terutama perbatasan laut atau darat Maka semua kebakaran jenggot Contohnya perbatasan di Laut Natuna Utara itu Sebelumnya juga pernah terjadi di Laut Blok Ambalat Perbatasan darat di Kalimantan Barat, kasus pulau Sebatik, serta lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan Nah tentu perbatasan negara menjadi hal usia karena menentukan banyak hal penting di dalamnya Presiden Joko Widodo telah banyak membangun perbatasan Republik Indonesia dengan negara lain Begitu megah dengan fasilitas lengkap dan ketat Walau memang karena luasnya Indonesia banyak perbatasan yang belum terbangun Bahkan jarang ada penjagaan dari TNI maupun polisi Sehingga ada beberapa perbatasan wilayah Indonesia yang dijaga warga sipil dengan bayaran minim atau bahkan sukarela Misal perbatasan Indonesia dengan Australia tepatnya di Desa Eliasa Kecamatan Selalu Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT Maluku Namanya Elkana Ammar Dua 62 tahun atau akrab di Sapa Eli Seorang warga desa Eliasa Kecamatan Selalu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku menjaga perbatasan negara bagajak sosial tanpa dibayar Ya meski tanpa upah pria yang akrab di Sapa Eli tersebut setia menjaga menara suar yang berada di perbatasan Indonesia dengan Australia 24 tahun sudah Eli menjaga menara suar sepinggi 35 meter dan kapal batas tanpa digaji pihak manapun Diketahui menara rambu suar ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan rampung di tahun 1997 Namun rampungnya sendiri baru aktif berfungsi sejak tahun 1998 Sejak saat itulah dengan kerelaan hati Eli menjaga rawu suar yang menjadi ikon perbatasan revitif Indonesia di desanya Eli menyampaikan bahwasannya dari 1998 di Januari Eli bertanggung jawab dengan resep ini Ya yang saya takutkan kalau memang tidak ada yang merawat dan menjaganya Tiba-tiba ada sekelinder manusia yang merencanakan kejahatan atau merusak Saya nanti jadi orang pertama yang dituntut Karena ini dalam lahan dan usun saya Bicara Eli saat ditemui DTKOM beberapa waktu lalu Eli mengungkap pada tahun-tahun awal rambu suar ini berdiri Sejumlah peralatan dan solar cell sempat hilang dicuri Kejadian ini semakin meneguhkan hatinya untuk menjadi juru kunci Yang menjaga aset berharga negara ini Bulan tahun menjaga salah satu aset negara Eli mengaku tak mengharapkan kompensasi khusus untuk jasa yang dilakukan Walau begitu dirinya sempat mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2019 Sampai 2020 lalu setelah digunjungi oleh Dipjen Perhubungan Laut Dan Distrik Navigasi Klas 3 Tual pada tahun 2019 Alih-alih berharap mendapat uang Eli justru mengharapkan perhatian pemerintah dan dinas terkait Untuk mendukung upaya menjaga aset ini Pasalnya sejak Januari 2022 Lampu di rambu suar ini mengalami kerusakan dan tak lagi berfungsi Nah ini kisah menarik Cangkru Kanesia Ini adalah bela negara sekali Pertabatan dengan hari bela negara ini masih ada orang yang lulus Dalam hatinya menjaga NKRI akan tetap berdaulat Sekali lagi salam asing, salam sehat dan salam bela negara